Pengumuman siapa yang akan menjadi ketua tim pemenangan kampanye nasional Joko Widodo akan diumumkan 7 September mendatang. Jadwal pengumuman tersebut disampaikan oleh bakal wakil presiden Kiai Haji Maruf Amin di hadapan wartawan di Jakarta. Penentuan natua tim pemenangan kampanye nasional diakui oleh Kiai Haji Maruf Amin telah disepakati oleh partai pekoalisi Joko Widodo. Maruf Amin mengaku sosok yang akan memimpin tim pemenangan kampanye merupakan sosok yang telah memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengatur tim. Pengumuman siapa nama ketua tim pemenangan dan kampanye nasional baru akan disampaikan pada 7 September mendatang. Jadwal pengumuman tersebut disampaikan Kiai Haji Maruf Amin usai melakukan pertemuan dengan kader partai pengusung Joko Widodo di Jakarta. Sudah ada tinggal menentukan yang mana yang disepakati, yang lebih aspiratif, yang lebih juga nanti menarik. Karena dia memiliki kemampuan, melakukan, memanage, manajerial skill-nya cukup, pengalamannya cukup, tangguh. Mengenai latar belakang ketua timpangan kampanye nasional, Kiai Haji Maruf Amin enggan menyebutkan apakah dari partai politik atau non-parpol. Namun demikian nama yang ada telah memiliki kualifikasi yang cukup untuk menempati posisi sebagai ketua tim pemenangan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.